Intro Ya baik, selamat siang pemirsa kami TV dan juga sahabat RCL Kali ini Aska bersama kru yang bertugas Tengah berada di alun-alun Gado Bangkong, Palabuhan Ratu Dimana sebetulnya alun-alun ini belum diresmikan sahabat RCL Tapi kedepannya akan diresmikan oleh Pemprov Jawa Barat Dan kemudian akan dihibahkan ke pemerintah Kabupaten Sukabumi Dimana alun-alun ini akan diresmikan rencananya pada bulan Maret tahun 2024 Dan menjadi salah satu ikon terbaru di Palabuhan Ratu Dan akan menjadi tempat ngabuburit warga masyarakat Palabuhan Ratu kedepannya Karena akan diresmikan bulan Maret dan berdekatan dengan bulan Ramadhan tahun 2024 Seperti apa Gado Bangkong atau alun-alun Taman Laut Palabuhan Ratu Atau alun-alun Gado Bangkong Kita akan saksikan keseruannya hanya di sini Alun-alun Laut siap diresmikan Alun-alun Gado Bangkong Atau yang akrab disebut dengan alun-alun Laut Palabuhan Ratu Merupakan destinasi wisata Khususnya untuk bersuah foto atau berselfie dengan spot-spot yang sangat indah Taman alun-alun Gado Bangkong Memang belum sepenuhnya dibuka untuk umum Sebab saat ini Taman tersebut masih dalam proses penyelesaian akhir Dan persiapan peresmian oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam waktu dekat Jika sesuai rencana Alun-alun Gado Bangkong akan diresmikan dan dibuka untuk umum Mulai bulan Maret 2024 oleh Pemprov Jabar Dan akan dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi Sehingga ke depan Segala bentuk sarana-prasarana dan infrastruktur Akan dikembangkan oleh Pemkab Sukabumi Pak Pit ini berkaitan dengan alun-alun Gado Bangkong Ini alun-alun Gado Bangkong ini ke depannya akan diresmikan kapan? Diresmikan rencana sih bulan 3 Pak ya Bulan 3 tahun 2024 Karena ini sekarang lagi penataan lagi Pak ya Lagi finishing Nah Pak, berkaitan dengan alun-alun Gado Bangkong ini Nanti ke depannya akan diresmikan oleh Pemprov atau oleh Pemkab Pak? Mungkin Pemprov Karena belum ada pemasrahan ke Pemda Jadi Pemda juga tidak bisa memutuskan untuk peresmian Karena ini belum ada pemasrahan ke pihak Pemda gitu Pak Oke, berarti nanti ke depannya akan oleh Pemprov Kemudian akan dihibahkan ke Pemda berarti? Iya, betul Oke Pak, berkaitan dengan masyarakat Apakah hari ini sudah boleh masuk atau belum sebetulnya Pak? Belum Sekarang masih dijaga ketat Belum bisa masuk Karena takut ada perusahaan apa-apa Bunga gitu ya, kerinjak gitu ya Karena ini masih dalam pengawasan Di pihak dari provinsi ya Pak, terakhir harapannya Pak Dengan adanya alun-alun Gado Bangkong Atau alun-alun Taman Laut ini Pengennya seperti apa masyarakat ke depan Pak? Ya mungkin untuk putra daerah sini ya khususnya Mungkin supaya untuk wisata Agak terlalu jauh gitu Pak Karena adanya alun-alun Gado Bangkong ini Ya mungkin penduduk setempat gitu Merasa bangga gitu Karena ada alun-alun Gado Bangkong Kelabuhan Ratu gini Pak Untuk diketahui Rencananya Selain menjadi lokasi wisata Alun-alun Gado Bangkong Juga akan digunakan sebagai dermaga domestik Untuk perjalanan laut masyarakat Baik itu menuju pantai Palangpang Kabupaten Sukabumi Ataupun menuju pantai Sawarna di Provinsi Banten Dari alun-alun Gado Bangkong Palabuhan Ratu Aska Perdana Aji Permana Melaporkan Alun-alun Gado Bangkong 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 Terima kasih.